Intro Assalamualaikum sahabat inspiratif Ada kabar baru nih Mulai sekarang sampai seterusnya Aku akan membagikan cerita Tentang kisah kehidupan si Patrick dan si Garing Yang pastinya seru untuk ditonton Nah agar tidak ketinggalan videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya ya Selamat menonton Episode 1 Siluman Buaya Hmm sial amat Mancing dari pagi sampai sore gini Seekor juga tidak dapat ikan Tiba-tiba ada dua pria Yang menghadang perjalanan pulang si Patrick Hei bang Saya mau numpang tanya nih Abang tahu kali Ciga Garo Tahu Tapi dari sini masih jauh Dan tempatnya angker Soal angker tidak peduli Nah kalau tahu Kami berdua mau supaya diantar Ntar abang kami kasih duit Maaf deh Saya tidak bisa mengantar Selain jauh Hari udah hampir maghrib Bang Katanya di kali itu Banyak buayanya ya Betul Tapi yang banyak buayanya Antara kali Ciga Garo Dengan kali Ciga Getret Soal jauh dan hampir maghrib Tidak jadi masalah Tokonya lu harus antar kami Kalau tidak mau Lu akan gue tembak Ngerti loh Ya deh Akhirnya Patrick pun menuruti Kemauan kedua orang itu Dan beberapa menit kemudian Sampailah mereka di kali yang dimaksud Ini tempatnya Itu masih ada beberapa ekor buaya Masih di darat Kebetulan Akan ku tembak Daerah sini sangat angker Jangan ditembak buaya itu Tidak peduli Aku cuma butuh kulitnya Tembak aja Dan tembakan peluru pun Mengenai sasaran Akibat suara tembakan itu Seluruh buaya masuk ke dalam air Kuat juga tuh buaya Enggak langsung mati Seket kita Mati apa enggak ya Kita tungguin aja Kalau mati Kita juga bakal ngambang tuh buaya Wah Saya ngeri sih Akan ada akibatnya Sudah lama Mayatnya tidak ada mengambang Berarti buaya itu tidak mati Siapa tahu mayatnya Hanyut terbawa air Biar aku yang memeriksa Tono pun melakukan Pemeriksaan dengan teliti Di sekitar langsung Kok tidak ada Dan tiba-tiba Tono pun terkejut Dengan suara misterius Yang ada di belakangnya Cari buaya yang ditembak tadi Bang Kenapa lu tembak Ibu ayu Ternyata suara misterius itu Adalah siluman buaya Kau rasakan pembalasanku Manusia laknat Mendengar teriakan Tono Temannya dan Petri pun berlari Menuju ke arah Tono Betapa terkejutnya Doni melihat temannya Dimangsa oleh siluman buaya Hei Kenapa kau bunuh temanku Jahanam Lalu tanpa diduga Siluman buaya itu Langsung menyerang si Doni Kalian yang Jahanam Sudah menembak ibuku Yang tak bersalah Rasakan ini Dan akhirnya Tono dan Tony pun Tewas seketika Diterkam oleh siluman buaya Yang telah dendam Kepada mereka Karena telah menembak ibunya Melihat kejadian itu Si Petri pun lari Tunggang langgang Pulang ke rumahnya Sedangkan siluman buaya Membiarkan Petri pergi Karena dia tahu Bahwa Petri tidak bersalah Sekianlah cerita Dari siluman buaya Yang telah berhasil Membalaskan dendam Kepada Tono dan Doni Karena telah menembak ibunya Jangan lupa Untuk tetap subscribe Channel ini ya Dan tunggu episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih